Halo Halo kembali lagi bersama saya Ganteng Lua kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara men-save dan men-load game di emulator Nestopia emulator Nintendo Entertainment System atau NES di PC atau komputer contoh saya akan men-open game memainkan game per Mario Mario Bros game-nya ini saya akan open lalu saya akan memainkannya seperti itu cara untuk men-save-nya kita tinggal pilih quick-save step jadi tapi di slot satu atau kita bisa menekan tombol C1 C plus angka satu ini saya akan di slot satu men-loadnya kembali contohnya 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 kita pilih kembali saya akan menekan bagi contohnya saya akan jalan dan menekan tombol satu maka akan kembali di save-save-an yang tadi cara cepat kita bisa men-save-nya kita tinggal menekan tombol shift kita tinggal memilih slot yang mana kalau kita pilih slot kedua kita tinggal tombol shift kan dengan tombol dua maka akan tersep di slot dua contoh saya akan meng-plosnya itu lalu saya akan membuka kembali mengaturnya terus saya akan memainkannya kembali dengan cara cepatnya kita bisa memilih tombol kita bisa memilih recent file gitu kita langsung memainkannya disini men-loadnya kita tinggal men-nombol tombol satu kita kembali di subscribe kita sebelumnya dan video dari saya jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan update-update terbaru melalui tepuk-tepuk dan jika kalian suka video ini kalian bisa men-nombol tombol like seperti itu jangan lupa untuk men-share video ini ke teman-teman kalian atau di social media ini terima kasih dan semoga bermanfaat